Gelandang Timnas Wanita Jepang Mana Iwabuchi secara mengejutkan resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola yang telah membesarkan namanya. Pemain berusia 30 tahun tersebut baru saja dilepas tim wanita Arsenal usai kontraknya selesai pada akhir musim lalu. Ia sempat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada paru musim kedua lalu. Melalui akun X-nya, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan karirnya selama ini. Saya telah mengambil keputusan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Saya hanya ingin berterima kasih atas semua hal yang telah saya lalui dalam karir saya di sepak bola. Dukungan, dorongan semangat, kerjasama, atmosfer, kebahagiaan, kreativitas Dan saya merasa sangat bersyukur memiliki kalian yang selalu berada bersama saya. Saya mencintai sepak bola. Saya mencintai semua orang yang saya temui di industri ini dan saya mencintai karir saya di sini. Terima kasih untuk semuanya. Iwabuchi mengawali karir persepak bolaannya di klub NTV Beleza selama 5 tahun hingga 2012 sebelum memutuskan untuk mengaruni sepak bola Eropa bersama Hoffenheim selama 2 tahun. Ia lalu melanjutkan karirnya bersama Bayern Munich pada 2014. Setelah 3 tahun berkarir di sepak bola Jerman, ia sempat kembali ke negeri Sakura untuk memperkuat INAC Kobe Leonesa selama 3 tahun sebelum bertolak kembali menuju sepak bola Eropa dan memperkuat Aston Villa, Arsenal dan Tottenham Hotspur selama 3 tahun berkarir di Inggris. Bersama timnas wanita Jepang, ia telah mencatatkan sebanyak 88 caps dan mencatat 37 gol. Ia memulai debutnya di tim Nadesiko pada 6 Februari 2010 saat Jepang menghadapi Tiongkok pada IEFF Women's Football Championship 2010. Gol perdananya bersama Jepang dilesakkannya 5 hari kemudian saat melawan Tiongkok Taipei pada kompetisi yang sama. Ia juga menjadi bagian dari skuad bersejarah timnas wanita Jepang yang secara mengejutkan keluar sebagai juara piala dunia wanita 2011. Selain menjadi juara dunia pada 2011 lalu, ia juga telah memenangkan sederet penghargaan seperti gelar juara piala Asia Wanita 2018 dan medali emas cabur sepak bola wanita Asian Games Jakarta Palembang 2018 untuk tim Nadesiko. Dua kali gelar juara Frauen Bundesliga untuk Bayern Munich dan delapan gelar juara saat berseragam NTV Beleza. Sayangnya, akhir karirnya harus berakhir pilu setelah ia tidak diikut sertakan dalam skuad Nadesiko untuk piala dunia wanita 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!